Halo, gak kerasa Asian Games 2018 sudah dekat ya? Beberapa hari yang lalu, saya dan teman-teman blogger dan media mendapat kesempatan untuk tur pelatnas langsung bareng Menteri Pemudanan Olahraga Indonesia yaitu Bapak Imam Narawi. Yang sedang kita dukung bagaimana kesiapan penyo, itu juga seiring dengan prestasi. Ini yang tidak mudah. Turnya dimulai dengan mengunjungi lapangan panahan di Gelora Bung Karno, Senayan. Nah, disini saya dan teman-teman blogger dan media bisa ketemu langsung sama para atlet panahan yang sedang berlatih. Kemudian kami mengunjungi Aquatic Stadium di Gelora Bung Karno, Senayan yang baru-baru ini selesai direnovasi. Stadion Aquatic ini ternyata adalah yang terbesar dan termegah se-Asia lho. Selain ketemu langsung sama para atlet renang yang sedang berlatih untuk Asian Games, saya juga ketemu langsung dengan mantan atlet renang Indonesia yang udah menyumbangkan banyak banget medali emas di turnamen internasional, yaitu Mas Ricat Sambera. Ini ya Seat Game ya. Seat Game, Seat Game dapat pedali emas. Dari Sambera. Dari kan silahkan, mungkin satu dua kata tentang alat ini sama sana ini. Jadi ini, di sebelah sana itu ada alat-alat yang dahulu dipergunakan di Stadion Aquatic ini dari tahun 60-an. 60-an itu. Jadi switch-switch lagunya itu ada yang masih bahasa Rusia. Iya. Karena memang tahun 60-an kan kalau izin pasangan bingkang. Jadi papan loncat, box untuk listrik, itu semua ada di sana. Itu masih asli yang bulunya. Ada semua di sana. Beberapa di tengah-tengah di tahun 60-an ya? Saya belum lagi. Di Stadion Aquatic ini ada empat kolam renang berukuran standar internasional. Ada kolam utama, kolam untuk loncat indah, kolam untuk polo air, dan kolam untuk pemanasan. Seluruh kolam ini punya sistem filtering 24 jam menggunakan zat klorin dan disinfektan. Dan suhu air tetap terjaga di kisaran 24-28 derajat Celcius. Jadi saat berlatih atau bertanding, para atlet renang ini nggak akan ngerasa kedinginan atau kepanasan. Berikutnya kami menuju ke Stadion Madya di Gelora Bung Karno untuk melihat kesiapan di lapangan atletik. Atletik itu nomor yang paling tua ya di sekolah olahraga. Bahkan dibilang atletik itu adalah ibu dari sekolah olahraga di mana dalam ball sport. Dalam Asian Games nanti, nomor perlombaan atletik ada 48. Berarti ada 48 medali emas ya di perhubungan. Nah, pesertanya nanti akan datang dari 45 negara. Indonesia dalam hal ini, dengan hubungan dari Kemenpora, pada saat ini di dalam melantas ada 16 atlet. Dan mereka turun nanti kira-kira di dalam 11 lombor perlombaan dari 48. Masih banyak lagi sih cabang olahraga yang menarik untuk dikunjungin. Sayangnya, waktu saya yang nggak banyak nih. Tapi yang jelas, semua atlet-atlet pasti berusaha keras untuk menjadi kebanggaan Indonesia di Asian Games bulan Agustus nanti. Nah, kita juga harus siap menjadi tuan rumah yang baik dong ya. Simak info-info mengenai Asian Games kita di website aseangames2018.id Dan dukung terus atlet-atlet kita. Ayo Indonesia! Lagi bareng sama Bapak Alan, Budi Kusuma. Dan kita lagi ada di channel Wijaya Badminton Center. Gimana nih buat Asian Games kita? Kita yakin, kita bisa. Ayo dukung Indonesia di Asian Games ke-18 2018 bulan Agustus nanti. Indonesia, luarang. Terima kasih. 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 Terima kasih.